Berapa banyak lagi harus diturunkan atau ruang pelonggaran moneter yang masih dimiliki oleh BI? Benarkah hari ini terakhir pelonggaran moneter? Oke, terkait dengan potensi tersebut, saya rasa memang di kuartal 4 ini memang ya ada peluang. Kenapa? Karena dari Bank Sentral Amerika Serikat Singkat juga ada peluang untuk kembali disesuaikan lebih rendah ya. Mengingat perlambatan ekonomi di sejumlah negara, termasuk tadi barusan di Korea Selatan juga mengalami kelesuan. Dan artinya memang perlu satu langkah lagi stimulus untuk bisa mengejut ekonomi domestik sambil kemudian mereview bagaimana dampaknya apabila tidak sampai di awal tahun 2020 seperti itu. Tapi kalaupun kita berbicara tentang sentimen global sebenarnya masih perlu atau tidak sih pelunggaran moneter lanjutan jika di hari ini ada penurunan 25 basis point. Karena kita juga berbicara mengenai time lag yang diperlukan oleh industri-industri lain, Mas Praska. Sebenarnya untuk dari sisi urgency saya rasa memang ya masih belum terlalu ya menurut saya. Kenapa? Karena memang perlu penyesuaian dulu dari dua kebijakan sebelumnya sudah mengalami pemangkasan. Di mana kalau saya lihat di sini tren penurunan bunga kredit pun juga belum terlalu signifikan seperti itu. Dan memang itu yang menyebabkan secara akselerasi pertumbuhan tadi kredit secara nasional ini yang masih relatif lambat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.